Beginilah reaksi warga Senaung dan penyengah terendah melihat kapal penambang pasir yang tengah beraktifitas di perairan Senaung yang diduga ilegal dalam menjalankan aktivitasnya tersebut. Pasalnya, aktivitas penyedotan pasir ini belum mendapatkan persetujuan dari warga desa Senaung. Sehingga, warga terpaksa mengambil tindakan tegas dengan mengusir paksa kapal pasir tersebut dari perairan Senaung. Dengan menggunakan kapal motor, warga beramai-ramai menuju lokasi kapal yang tengah beroperasi di tengah perairan Senaung. Setelah mendekat, warga meminta nakoda kapal pasir ilegal untuk keluar dari perairan Senaung. Menurut warga penyengat rendah, pihak usaha tambang berdalih telah mendapatkan izin dari desa Senaung. Ternyata pihak desa Senaung belum menyetujui adanya aktivitas penambang pasir tersebut. Karena itu, pihaknya bersama warga Senaung mendatangi kapal yang sedang beroperasi dan meminta aktivitas di-stop dan menyuruh mereka tinggalkan lokasi. Pasalnya, aktivitas penambangan akan berdampak runtuhnya bibir sungai Batanghari yang berada di kawasan desa Senaung dan penyengat rendah. Tidak beberapa lama setelah didatangi warga, kapal penambang pasir yang beraktivitas tersebut langsung berhenti dan bertolak ke stopel penimbunan yang berlokasi di desa penyengat olak. Warga berharap kepada pemerintah yang berwenang dalam memberikan izin penambangan pasir di perairan daerahnya harus betul-betul dikaji dampak lingkungan. Dari Kabupaten Muaro Jambi, tim liputan melaporkan.